masuklah ya tetep seret ya tetep gak bisa halo sobat upgrade dengan saya lagi Ageng Raditya dan di video kali ini saya mau pasang groupset Niseko yang di belakang saya ke Senator kalau kemarin kan saya udah bikin sepeda murah jadi enak kalau ini sepeda murah naik kelas simak aja langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati N8 selamat menikmati selamat menikmati oke seperti biasa pasang grease ini kalau ada naik grease apa mereknya ini saya pakai top one so far sih belum ada problem sekarang kasetnya ini 12 speed ya ini pakai hub Shimano yang M435 FH M435 dipasang 12 speed apakah bisa muat karena memang 12 speed tuh yang dulu lebih tipis ya jadi kurang lebih sih tebelnya sama kayak yang 11 kalau yang 11 muat insyaallah 12 juga muat ini kita pasang 13 dengan 11T nya serta lock ring nanti dikunci dengan lock ring oke sudah mengunci ini baru kita masukin untuk seberapa kencengnya sampai kira-kira ada bunyi kretak-kretak nanti si sprok itu nggak goyang-goyang ini kalau masih goyang-goyang gini berarti kurang nih lagi nggak nggak terlalu oke ini berhubung bentar lagi mau maghrib jadi kita stop dulu lanjut nanti habis maghrib ya kita mulai rakit lagi ini cakep untuk cranksetnya ini udah saya install sebelumnya dan ada tutorialnya yaitu cara mengganti bottom bracket square taper yang kotak dengan bottom bracket holotech jadi ya tutorialnya bisa cek di deskripsi atau cek channel saya lanjut kita pasang shifter dulu nih shifter 12 speed nya dan juga rem kan kemarin tuh nggak ada rem depannya nih nah berhubung sekarang dapat limbah jadi siap kita pasang rem depan ini copotan dengan sepeda lama ya nanti untuk sesinya belakangan yang penting kita pasang dulu oke setelah shifter terpasang saatnya kita pasang rantai nih sobat upgrade emm ini sebenarnya kan karena dia pakai obeng min nih agak annoying aja sih biasanya kan kalau untuk kayak Shimano atau stram dia pakai hex key ya atau kunci L lebih gampang settingnya ini rantai udah terpasang jadi tadi sesuai hitungan saya wujudnya seperti ini nih di gear atau di kok 11 ini kan harganya juga 1 juta untuk semuanya nih dari crankset segala macam sprocket kayaknya kalau terlalu kalau ngarepin bagus tuh kayak gimana oke ini kita tes shifting tadi udah ngatur low key high key nya juga sama juga tension nya ya kita tes ini 1 ya 2 oke 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya naik 12 emm memang di bagian cache nya nih mepet dengan apa namanya eh spokeh jari-jarinya ini karena model frame nya sih emm pada dasarnya kan ini bukan pakai key armurni nih model yang baut ya dan ini sebenarnya memang sepedanya nggak ditakdirkan untuk sampai 12 speed 4 5 6 7 8 9 10 11 oke sobat upgrade sekarang kita pasang rem depannya nih walaupun rotornya belum terpasangnya belakangan sih gampang siap ini harus pakai adapter nih oke sobat upgrade jadi semua udah terpasang rapi remnya juga udah ada rem depannya tadi akan cuman rem belakang doang handlebar juga udah lumayan forknya pakai RST blaze kenapa saya pilih ini karena waktu itu nyari XCM sama XCR itu susah banget dicarinya alternatifnya pakai ini nih build quality nya sih lumayan ya banyak yang bilang RST nih kayak Rockshock KW gitu dan ini belum sempat di test ride nih mungkin tunggu episode selanjutnya untuk test ride dan kualitas durability nya nantikan review nya juga seperti apa Niseko groupset nya beserta bike check sepedanya oke terima kasih udah nonton dan terima kasih juga untuk kontraktir sobat upgrade nih yang sudah memberikan traktirannya dan mewujudkan ini nih ini Secure 12 speed ya jadi terima kasih banyak atas rektirannya akhirnya ini bisa terhuyut dan nanti ke depan akan saya review bye sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati